Dan pemirsa untuk mengetahui perkembangan terkini dari jalan yang sidang kita langsung bergabung dengan rekan Wahyu Ritonga dari pengadilan negeri tipikor Jakarta. Wahyu seperti apakah kesaksian yang telah dihadirkan oleh saksi-saksi di dalam ruangan persidangan hingga siang hari ini? Ya baik Lofi dan juga pemirsa hingga siang ini pihak dari Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta terus menggali keterangan dari dua saksi yang dianggap menjadi kunci utama. Dua saksi dari lima saksi yang menyatakan hadir hari ini dimana dua saksi kunci tersebut adalah Taufik Effendi yang merupakan mantan ketua komisi 2 dari fraksi Partai Demokrat Dan juga Teguh Juwarno yang juga sekaligus mantan wakil ketua komisi 2 dari fraksi Partai Amanat Nasional Dimana keduanya mengaku sejak Mei 2010 sudah tidak lagi menjabat atau menduduki posisi di komisi 2 DPR RI maupun di badan agaran DPR RI Khususnya bagi Teguh Juwarno bahwa di bulan Mei tersebut dirinya sakit ataupun jatuh sakit Dan selama penuh di bulan Mei tidak hadir dalam rapat maupun pembahasan masalah KTP elektronik Begitu juga dengan Taufik Effendi bahwa ia juga menyangkal atas tuduhan bahwa dirinya melakukan pertemuan setelah adanya pembahasan permasalahan KTP elektronik ini di komisi 2 Bahwa ia mengaku dirinya sama sekali tidak mengetahui ataupun melakukan pertemuan dan juga menerima aliran dana seperti yang didakukan oleh jaksa KPK Selain itu juga tadi majelis hakim yaitu yang dipimpin oleh John Butar-Butar juga menyinggung bahwa kasus ini merupakan proyek besar bagi fraksi Partai Demokrat dan juga Partai Golkar Dan hakim tersebut juga menanyakan apakah kedua saksi mengetahui dan juga memahami makna dari istilah yang didapat dari ketua majelis hakim John Butar-Butar dari salah satu sumber yang didahasiakan Dan kedua saksi tersebut mengaku bahwa mereka tidak memahami ataupun mengerti makna dari kata ataupun istilah bahwa ini merupakan proyek besar dari fraksi Partai Demokrat dan juga Partai Amanah Nasional Begitu juga tadi juga Teguh Juwarno juga menyampaikan bahwa apabila adanya pembahasan dari setiap komisi khususnya di komisi 2 tidak langsung dibahas ataupun dibawa ke dalam rapat fraksi-fraksi Dan juga tadi Teguh Juwarno dan Taufik FNI juga mengemukakan bahwa setiap fraksi tidak berhak untuk mengarahkan ataupun menunjuk ataupun sekaligus menyuruh atau mengintruksikan kepada fraksi-fraksi lain di dalam suatu komisi Untuk memutuskan suatu kebijakan ataupun dalam menentukan suatu hal yang akan menyangkut kerjasama antara pembahasan KTP yang terakhir ini dari DPR RI dengan pihak dari Kementerian Dalam Negeri Dan sampai saat ini kedua saksi ini masih terus dimintai keterangan dan ini menjadi saat atau waktu jaksa KPK setelah Manjir Sakim dan menggali lagi apa saja yang diketahui terkait aliran-aliran dana Dan sampai saat ini kedua saksi masih mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui tentang aliran dana sekian ratus ribu hingga jutaan dolar Amerika Serikat yang mengalir di komisi 2 dan juga di DPR RI Dan kelima saksi ini diperiksa secara dua tahap yang pertama dua saksi dari DPR RI dan tiga saksi tersebut dari Dirjen Duk Capil Kementerian Dalam Negeri Dan dua saksi lainnya pemirsa itu menyatakan tidak bisa hadir yang satu menyatakan sakit dan yang satu lagi Miriam dari fraksi Hanura itu menyatakan Belum ada pernyataan ataupun konfirmasi kepada jaksa KPK bahwa dirinya akan hadir Begitu, Lofi Saksi tidak hadir apakah nanti dalam persidangan selanjutnya kedua saksi yang tidak hadir tersebut akan dihadirkan di persidangan keempat? Ya sampai saat ini kami juga belum bisa memastikan Lofi bahwa nantinya apakah dua saksi ini akan dihadirkan kembali pada persidangan yang akan datang Namun kalau kita sama-sama menyaksikan dalam persidangan di dalam bahwa jaksa sampai saat ini masih terus fokus dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menyakut tentang aliran dana Ke sejumlah fraksi-fraksi yang ada ataupun ke sejumlah orang yang menerima terkait anggaran KTP elektronik tersebut Terima kasih Wahyu Ritongan atas informasinya langsung dari pengadilan Tipikor Jakarta